Apa jadinya jika karakter dalam film Star Wars seperti Darth Vader, Stormtroopers, hadir mencenguk pasien di rumah sakit? Ya, karakter idola anak-anak yang terkena sering mengacaukan galaksi dengan kekuatan gelap The Force dalam film, Rabu Siang berinteraksi dengan pasien anak-anak di RSCM lewat program storytelling dan mewarnai. Kegiatan yang diselenggarakan oleh komunitas penggemar Star Wars Indonesia ini dalam rangka memperingati May the 4th atau dikenal sebagai Star Wars Day yang jatuh pada 4 Mei 2016. Kehadiran karakter fiksi Star Wars ini menarik perhatian pasien, keluarga, hingga dokter untuk mengabadikan momen dengan berfoto bersama. Julian Wijaya, salah satu member 5-2 First Legion Indonesia mengatakan, Tahun ini merupakan kegiatan visit hospital yang pertama diselenggarakan oleh komunitas Star Wars Indonesia yang diharapkan mampu memotivasi pasien untuk lekas sembuh. Atau May the 4th memang dari beberapa tahun belakangan ini sudah dianggap sebagai hari Star Wars dunia. Karena kan ada semboyan di film itu kan May the 4th be with you. Jadi kita pelesetkan sedikit, May the 4th be with you. Jadi dipambil May the 4th ini sebagai perayaan hari Star Wars dunia. Dan juga kami dari 5-0 First Legion, lebih tepatnya kita dari cabang Indonesia, 5-0 First Legion Indonesia Outpost. Kami memang memiliki semboyan, bad guys doing good. Walaupun karakter-karakter yang kami peranakan adalah bad guys di filmnya, cuma kita selalu mengisi kegiatan kita dengan doing good. Dan tahun ini kita memutuskan untuk hospital visit kita yang pertama ke RSCM untuk membagikan good bags dan juga berfoto bersama adik-adik-adik di sini. 4 Mei ditetapkan sebagai Star Wars Day oleh para fans film fiksi ini untuk menghormati Francis Star Wars yang diciptakan oleh Lucas George. Penetapan waktu tersebut mengacu pada sejarah dalam perjalanan Star Wars. 4 Mei dipilih karena kalimat pengucapan terdengar mirip dengan seri frase May the 4th be with you yang biasanya diucapkan penggemar dengan May the 4th be with you. Hingga kini Star Wars Day dirayakan di seluruh dunia dimotori oleh komunitas-komunitas penggemar yang juga terorganisasi secara internasional. Dari Jakarta, Said Rega melaporkan.